Kalau enggak, nanti kita bergantung dengan roh manusia kita. Semua hanyalah teori agama belakang atau pengetahuan manusia. Itu lemah roh dunia yang sana. Tiga poin, roh kudus datanglah kita pelajari apa tentang roh Allah. Satu, roh kudus sanggup memulihkan dan memperbaharui segala sesuatu. Jangan bilang telat ya. Apapun juga, undang roh kudus, pulih tuh. Mau rumah tangganya sudah seperti neraka di dunia, undang roh kudus, pulih. Semua akan indah pada waktu itu. Atau pekerjaan Anda, atau apapun juga. Undang roh kudus, buka diri, pulih. Dua, roh kudus bukanlah roh manusia yang lemah atau roh dunia yang fana. Saya sudah dari tadi mengingatkan kita. Jangan main-main dengan persekutuan dengan roh Tuhan. Jangan anggap itu kurang penting. Itu segala sesuatu. Kalau enggak, nanti kita bergantung dengan roh manusia kita. Semua hanyalah teori agama belakang atau pengetahuan manusia. Itu lemah roh dunia yang fana. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ada kuasa. Tiga, orang yang penuh roh kudus akan semakin seperti Kristus. Karakter dan otoritasnya. Ini dia. Rajin-rajin bersekutu dengan Tuhan, dengan roh Allah. Sebab nanti mau enggak mau efek samping atau efek langsungnya adalah kita menjadi seperti Kristus. Dalam pikiran perkataan, perbuatan. Mari kita mengejar target itu. Saya belum sampai ke sana. Anda juga belum sampai. Mari kita berlomba-lomba untuk semakin hari, semakin humble di depan Tuhan. Semakin rendah hati. Semakin kudus dan dikuduskan oleh Kristus.